Halo semuanya, welcome back to my channel, Vianni Lim Kali ini aku pengen berbagi resep Tausuan yang merupakan salah satu kuliner khas Pontianak Dan ini adalah remake video yang udah pernah aku share sebelumnya ya Resepnya gak banyak berubah, hanya sedikit aku tambahin takaran bahannya Semoga kalian suka, yuk langsung aja kita lihat apa aja bahan dan cara pembuatannya di video berikut ini Ditorna sampai habis ya Bahan yang kita butuhkan adalah kacang hijau kupas kulit sebanyak 250 gram Yang udah dicuci bersih kemudian direndam semalaman atau minimal 2 jam Air sebanyak 1,5 liter Gula pasir sebanyak 200 gram 4 helai daun pandan Dan untuk bahan pengental disini kita menggunakan tepung tapioca atau tepung kanji sebanyak 55 gram Dan air matang sebanyak 100 mililiter Pertama-tama kita kukus dulu kacang hijaunya dengan menggunakan api besar selama 30 menit atau hingga matang Jangan lupa sesekali dibuka dan diaduk-aduk agar matangnya merata Oh iya disini aku menggunakan Platinum Pressure Walk dari Stain Cookware Walk 32 cm dan merupakan Low Presto Walk plus Steamer Coating Jerman dan Anti-Baret Nah ini kacangnya udah matang kurang lebih seperti ini Kacangnya udah agak mekar tapi bukan yang benyek ya Oke selanjutnya kita akan memasak air dan gula Disini aku menggunakan kacerol 20 cm with lead diamond series dari Stain Cookware Ini premium quality ya Anti lengket dengan 7 layer granit Jerman berteknologi Gremlin Jangan lupa tambahin pandan biar makin wangi Selanjutnya kita masak hingga mendidih ya Sambil menunggu kita siapkan cakwe sebagai topping Disini aku menggunakan gunting dari diamond knife set Stain Cookware Dan untuk resep cakwe dan video tutorialnya udah pernah aku share di video sebelumnya Kalian bisa klik link yang aku cantumkan di atas ya Nah ini udah mendidih kita bisa aduk sebentar Kemudian daun pandanya kita angkat terlebih dahulu Siapkan bahan pengental Campurkan tepung tapioca dan air kemudian diaduk rata Tuang ke dalam air yang udah mendidih sambil diaduk ya Nah selanjutnya dimasak sambil diaduk hingga mendidih Setelah mendidih masukkan kacang hijau yang udah dikukus tadi Api kompor bisa dimatikan ya Nah ini diaduk-aduk hingga kacang hijau tersebar rata Dan ini dia tauswan udah selesai dan siap untuk kita nikmati selagi masih anget Jangan lupa ditambahin dengan topping cakwe yang udah kita gunting-gunting Beuh ini nikmat banget Apalagi dimakannya pas hujan-hujan dan cuaca lagi dingin-dinginnya Kalian mesti cobain ya Jika kalian suka resep di video ini Silahkan like, komen, dan share Jangan lupa di subscribe dan tekan lonceng ya Biar kalian bisa mendapatkan update video aku selanjutnya Thank you Jangan lupa like, komen, dan share